Hai, selamat datang di Kaktus IDN, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video ini, gue bakalan lanjut membahas alur cerita dari Mobuseka. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita sebelumnya, kalian bisa nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. Cerita dilanjutkan dengan Leon yang sedang diintrogasi. Situasi saat ini telah membuat Leon menjadi nampak terlihat berselingkuh. Terlebih karena Noel juga malah terus meminta maaf. Emanah hal itu membuat kesalahpahaman menjadi lebih besar lagi. Dan hal itu membuat Olivia dan Angelica menjadi tambah menakutkan. Semua ini adalah jebakan dari Luxion. Dan Leon lalu mencoba menggunakan semua kemampuan otaknya untuk menemukan jawaban yang seaman mungkin. Dimana Leon mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman saja. Dan bukankah situasi saat ini juga nampak terlihat begitu aneh. Mengingat jika Leon berselingkuh, hal ini tidak mungkin akan terbongkar seperti ini. Menanggar itu, Angelica masih menatap Leon dengan dingin. Tetapi setelah dia berpikir sebentar, dia akhirnya telah menyadari sesuatu. Sebelumnya, meskipun mereka datang tanpa memberitahu, Leon masih datang untuk menyambut Olivia dan Angelica. Tetapi kali ini berbeda. Menanggar itu, Olivia juga mulai sadar bahwa Claire akhir-akhir ini juga mulai bertingkah aneh. Dan jika Leon memang berselingkuh, bukankah Claire seharusnya juga mengulur waktu untuk Leon? Yang lalu hal itu ditanggapi Leon bahwa itu benar. Dan semua ini adalah jebakan dari Luxion dan Claire. Awalnya, Leon sudah merasa lega karena mereka berdua mulai paham atas kesalahpahaman ini. Tetapi Cordelia tiba-tiba berguman, meskipun terlepas dari itu, Leon masih saja berduaan dengan Noel di ruangan ini. Untuk sesaat, Leon berpikir Cordelia ternyata sudah berhianat kepadanya. Atau lebih tepatnya, nampaknya dia lebih berpihak kepada Luxion dan Claire. Yang mana perkataan Cordelia sebelumnya itu kemudian berakhir dengan kesalahpahaman baru. Dimana Olivia berpikir mungkin Luxion melakukan ini untuk menasihati Leon. Supaya Leon tidak terus berselingkuh di belakang mereka. Menanggar itu, Leon pun langsung menyangkalnya. Tetapi, Yumeria malah mengatakan bahwa mereka harus memaafkan Leon. Karena Leon masihlah seorang pria yang bisa jatuh di dalam kodaan wanita. Sebenarnya, Yumeria masih mencoba untuk membela Leon. Tetapi setiap perkataannya malah membuat Leon menjadi semakin di ujung tanduk. Dan hal itu diperparah dengan Cordelia yang sama sekali tidak mengoreksi perkataan Yumeria. Memikirkan ini, Len lalu berpikir bahwa manusia memang seharusnya tidak mempercayai AI. Karena kecerdasan buatan selalu rentan untuk melakukan pengkhianatan. Dan sambil memikirkan itu, Len kemudian berteriak bahwa dia akan membalas perbuatan Luxion ini. Sementara Olivia dan Angelica langsung mengandeng kedua tangan Leon supaya Leon tidak bisa melarikan diri. Dan mereka juga menyuruh Leon untuk segera menceritakan semuanya. Atau jika tidak, mereka akan memberikan hukuman. Baik Olivia dan Angelica saat ini akhirnya mulai menyeret Leon keluar ruangan. Dan Noel yang melihat itu nampak mengulurkan tangannya karena dia merasa khawatir. Yang lalu hal itu ditanggapi Leon bahwa Noel tidak perlu khawatir terhadap dirinya. Karena Olivia dan Angelica akan segera mengerti setelah dia menjelaskan semuanya. Leon benar-benar merasa bahwa dia tidak berselingkuh. Tetapi dia saat ini malah diseret seolah-olah dia sudah tertangkap basah. Sementara itu, di dalam dungeon Republik, Lelia dan Sergei sudah memulai penjelajahan mereka. Berbeda dengan Emil, Sergei memiliki kekuatan fisik yang sangatlah baik. Dan pengalamannya sebagai petualanglah yang membuat Lelia memutuskan untuk pergi bersama Sergei. Di dalam dungeon terdapat banyak akar dan juga lumpur di dalamnya. Serta Sergei tidak pernah mengira bahwa akan ada dungeon di bawah pohon suci. Menanggapi itu, Lelia kemudian menyuruh Sergei untuk merahsiakan ini. Tujuan Lelia adalah mendapatkan lost item untuk menandingi Luxion. Selama menjelajah, Lelia dan Sergei terus saling membantu. Hingga akhirnya mereka berdua sampai pada sebuah pintu yang sangatlah besar. Dan Lelia lalu memasukkan sandi untuk membuka pintu itu. Beberapa hari sebelumnya, Lelia sudah berpikir keras untuk mengingat sandi dari pintu itu. Dan untungnya dia berhasil untuk mengingatnya. Melihat Lelia, Sergei pun bertanya bagaimana Lelia bisa melakukan hal ini. Yang lalu dicap Lelia bahwa dia memiliki beberapa rahasia. Lelia dan Sergei kemudian mulai memasuki ruangan di dalam pintu. Tujuan Lelia adalah kapal luar angkasa. Di masa lalu, ruangan ini adalah sebuah dermaga di mana tempat manusia lama menyimpan senjata mereka. Tetapi saat ini, dermaga ini hanya menjadi bagian dari dungeon. Melihat ruangan yang dipenuhi benda-benda kuno, Sergei akhirnya mulai menjadi bersemangat. Dan dia mengatakan jika mereka melaporkan tempat ini, pasti mereka akan tercatat di dalam buku sejarah. Bagi Sergei yang ingin menjadi seorang petualang, tempat ini adalah sesuatu yang sangatlah luar biasa. Tetapi Lelia menyuruh Sergei untuk tetap diam dan terus mengikutinya. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah armor yang dikat oleh akar pohon suci. Lelia tidak pernah melihat item itu sebelumnya. Tetapi Lelia berpikir bahwa itu mungkin adalah item berbayar lainnya. Dan Sergei yang melihat itu juga lalu bertanya ke Lelia apakah dia boleh membawa armor itu. Armor yang mereka lihat adalah armor besar yang memiliki warna hitam. Dan setelah melihat dengan seksama, Lelia merasa bahwa armor itu cukup mirip dengan arogans. Yang mana hal itu membuat Lelia menjadi sedikit merasa takut. Dan lalu, tak lama setelah itu, Lelia lalu menarik lengan Sergei untuk melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah pesawat ruang angkasa. Pesawat itu memiliki ukuran yang sangatlah besar. Dan Sergei menjadi sangat takjub dengan keberadaan pesawat itu. Sementara Lelia berpikir bahwa dia akhirnya menemukannya. Pesawat ini adalah pesawat kinerja tinggi yang bisa mengirimkan persediaan. Dan juga senjata yang sempurna untuk melakukan pertempuran. Tetapi di saat Lelia dan Sergei mulai melangkah lagi, tiba-tiba ada segerobolan monster yang muncul. Melihat itu, Sergei langsung menyuruh Lelia untuk segera berlindung di belakangnya. Sementara dengan tombaknya, Sergei pun mulai melawan dan mengalahkan monster itu satu persatu. Sejak dulu, Sergei selalu ingin menjadi seorang petualang. Jadi karena itulah, dia sering melatih kekuatan tubuhnya. Dimana di dalam game, dia sudah memiliki status yang maksimal. Melihat pertarungan Sergei, Lelia pun menjadi lega karena telah membawa Sergei. Bahkan Lelia berpikir bahwa Sergei lebih kuat daripada Leon. Dan lalu beberapa waktu akhirnya sudah berlalu. Dan Sergei akhirnya sudah berhasil mengalahkan semua monster. Akan tetapi, Sergei malah merasa bahwa ini terlalu mudah. Selain itu, Sergei juga bertanya bagaimana cara Lelia bisa mengetahui jalur di dalam dungeon ini. Mendengar itu, Lelia pun mulai menjadi gugup. Akan tetapi, Lelia beralasan bahwa dia hanya mendengar rumor tentang dungeon ini. Dan lalu ketika mereka berdua memuka pintu kapal, tiba-tiba ada bola besi yang melayang di udara. Bola itu memiliki lensa mata merah dan dia begitu terlihat mirip dengan Luksion. Namun berbeda dengan Luksion, bola itu memiliki warna biru. Melihat bola itu, Sergei pun langsung bersiap untuk bertarung lagi. Tetapi Lelia lalu menyuruhnya untuk bersikap tenang. Dan Lelia lalu mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan drone robot itu saat ini. Karena Lelia menginginkan hak atas kepemilikan pesawat. Yang lalu hal itu ditanggapi oleh robot itu, apakah Lelia ingin menjadi tuannya? Perkataan Lelia sebelumnya terdengar begitu cukup angkuh. Tetapi dibanding dengan itu, robot itu jauh lebih penasaran mengapa manusia baru bisa tahu tentang keberadaannya. Tetapi karena robot itu sudah bosan berada di dalam dungeon, robot itu kemudian memutuskan untuk menerima Lelia. Mengingat tanpa adanya tuan, robot itu tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Melihat Lelia berbicara dengan robot, Sergei pun akhirnya mulai menjadi khawatir. Namun robot itu kemudian ternyata memperkenalkan dirinya. Di mana dia memiliki nama Ideal. Yang mana hal itu sesuai dengan nama lost item yang diinginkan oleh Lelia saat ini. Dan dengan ini, Lelia sudah menjadi percaya diri jika harus melawan Leon. Selain itu, sebenarnya Ideal ingin bertanya bagaimana Lelia bisa tahu tentang hak kepemilikan. Tetapi Ideal memilih untuk membiarkan Sergei dan Lelia untuk beristirahat terlebih dahulu. Di dalam kapal sudah ada ruangan yang cukuplah bersih. Dan Sergei kemudian bertanya tentang apa yang dimaksud oleh robot sebelumnya. Yang lalu ticap Lelia bahwa itu bukan apa-apa. Di dalam kamar hanya ada Lelia dan Sergei saja. Karena Ideal saat ini sedang mempersiapkan makanan dan juga persiapan untuk pergi ke luar. Dan lalu tanpa diduga, Sergei tiba-tiba bertanya apakah Lelia yakin untuk bertunangan dengan Emil. Karena seperti dulu, Sergei ternyata masih mencintai Lelia. Bagi Sergei, Lelia adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Mendengar itu, Lelia pun mengalihkan pandangannya. Sambil mengatakan bahwa Sergei sudah terlalu lama untuk membuatnya menunggu. Terlebih Lelia saat ini juga sudah bersama dengan Emil. Namun meskipun begitu, Sergei ternyata masih saja belum menyerah. Dan dengan meraih bahu Lelia, Sergei lalu bersumpah bahwa dia akan membuat Lelia bahagia. Jadi Sergei ingin Lelia untuk tetap bersamanya. Melihat keseriusan Sergei, Lelia akhirnya mulai menjadi ragu. Tetapi pada akhirnya, Lelia masih tetap menolak. Dengan alasan Sergei berasal dari keluarga Roll. Yang lalu hal itu ditanggapi Sergei bahwa itu bukanlah suatu masalah. Selain itu, Emil juga berasal dari keluarga bangsawan Agung. Namun di saat Lelia memenangkapi itu, Idol ternyata tiba-tiba masuk ke ruangan. Karena dia mengantarkan makanan untuk mereka. Yang mana hal itu menjadi kesempatan bagi Lelia untuk mengalihkan topik pembicaraan mereka. Sementara itu, di rumah Leon, Luksion saat ini sudah datang untuk menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi. Leon sudah diintrogasi hampir selama satu jam penuh. Dan setelah mendengar penjelasan bahwa Leon memang tidak berselingkuh, Olivia dan Angelica kemudian meminta maaf ke Leon. Dan Leon kemudian memaafkan mereka berdua. Tetapi untuk Luksion dan Claire, Leon mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan maaf. Yang lalu hal itu ditanggapi Claire bahwa itu salah Leon sendiri karena telah membuat mereka menjadi curiga. Terlebih, bukankah karena Luksion dan dirinya kesalahpahaman ini bisa terselesaikan. Menanggar itu, Leon pun membantahnya. Dan Leon beralasan jika bukan karena jebakan Luksion dan Claire, Olivia dan Angelica tidak akan curiga dari awal. Yang kemudian ditanggapi Luksion bahwa terlepas dari itu, Gerak-geri Leon masih memang terlihat cukup mencurigakan. Menanggar itu, Angelica ternyata nampak terlihat setuju dengan Luksion. Tetapi menurut Angelica, saat ini dia tidak bisa menyalahkan Leon. Jadi Angelica lalu bertanya tentang apa yang akan Leon lakukan terhadap Noel. Menanggar itu, Leon pun menjawab bahwa dia akan membiarkan Noel untuk memutuskannya sendiri. Tetapi tanpa disangka, Angelica ternyata tidak terlalu setuju dengan jawaban Leon itu. Karena menurut Angelica, akan lebih baik jika mereka membawa Miko ikut pulang ke kerajaan bersama mereka. Memiliki pohon suci itu berarti akan memiliki sejumlah energi gratis dan tak terbatas. Yang mana itu juga berarti jika mereka membawa pohon suci ke Holford, maka kerajaan tidak harus khawatir mengenai energi di masa depan. Dan dengan mempertimbangkan hal ini, Angelica ingin supaya Noel dibawa ke kerajaan. Namun berbeda dengan Angelica, Olivia ternyata tidak setuju dengan pendapat Angelica saat ini. Karena bagi Olivia, keinginan Noel adalah prioritas utama. Jadi mereka tidak boleh memperlakukan Noel seperti layaknya sebuah alat. Tetapi meskipun begitu, Angelica masih ingin membawa Noel ke kerajaan. Tujuan Angelica adalah demi kepentingan banyak orang. Dan Angelica juga menjamin bahwa kerajaan pasti akan berusaha untuk membuat Noel menjadi bahagia juga. Olivia dan Angelica akhirnya memulai perdebatan mereka. Di mana Angelica mempentingkan kepentingan banyak orang, sementara Olivia lebih mempentingkan Noel. Dan lalu karena perdebatan mereka tidak kunjung selesai, mereka berdua pun meminta Leon untuk segera memutuskannya. Yang mana hal itu tentu saja membuat Leon menjadi sangatlah bingung. Tetapi Luxion tiba-tiba memberikan saran, jika Leon menerima Noel, maka seluruh masalah ini akan langsung terpecahkan. Selama ini, Leon telah mengabaikan perasaan Noel. Jadi jika Leon menerima perasaan Noel, maka Noel pasti akan menjadi bahagia. Dan kerajaan juga akan memiliki pohon suci. Jadi dengan ini, maka semua orang kecuali Leon akan menjadi bahagia. Menengar itu, Leon pun menjadi cukup kesal. Sementara dengan wajah yang terlihat sedih, Angelica malah setuju dengan saran dari Luxion. Dan Angelica lalu menyuruh Leon untuk menerima Noel. Menengar itu, Olivia langsung bertanya, mengapa Angelica malah mengatakan itu? Dan bukankah Angelica sendiri yang paling tidak suka jika Leon sampai berselingkuh? Menengar itu, Angelica pun menjawab bahwa ini demi kerajaan. Bahkan Leon juga boleh untuk membuangnya. Namun hal itu kemudian ditanggapi Leon bahwa dia tidak mau. Dan Leon juga tidak akan pernah untuk membuang Angelica. Yang mana sambil mengatakan itu, Leon langsung melompat dan melarikan diri dari rumahnya. Dan lalu beberapa waktu setelah itu, Leon saat ini tengah berjalan menuju ke Mansion Marie. Selama di jalan, Luxion bertanya, apakah tidak masalah untuk meninggalkan Olivia dan Angelica di rumah? Menengar itu, Leon masih memarahi Luxion dan juga menyebutnya sebagai pengkhianat. Bagi Leon, dia sudah tidak ingin membuat Olivia dan Angelica menjadi cemburu. Namun Luxion masih meyakinkan Leon bahwa tindakannya akan membawa keuntungan. Selain itu, Noel saat ini juga sudah tidak memiliki kebebasan lagi. Mengingat dia sudah dikenal sebagai Miko yang sangatlah berharga. Jadi jika Leon sampai tidak melindungi Noel di sampingnya, pasti kerajaan lain akan datang untuk mengincar Noel. Yang mana hal itu bisa saja membuat Leon menjadi menyesal. Karena tidak hanya melakukan pernikahan secara paksa, kerajaan lain bisa saja melakukan cuci otak kepada Noel. Leon paham bahwa pohon suci dan Miko adalah sesuatu yang sangatlah berharga. Tetapi Leon masih bertanya-tanya apakah tidak mungkin untuk melindungi Noel di Republik Alger. Yang lalu di jawab Luxion, setelah semua apa yang terjadi, apakah Leon masih bisa percaya dengan Republik? Dalam kasus Pierre, Pierre menggunakan kekuatannya seenaknya sendiri. Sementara Loic malah memaksa Noel untuk menikah dengannya. Memikirkan itu, Len lalu bertanya apakah semua ini terjadi karena dirinya. Di dalam game, Miko seharusnya bisa hidup bahagia. Tetapi kemunculan Leon nampaknya telah mempengaruhi hal itu. Mendengar perkataan Leon, Luxion lalu menjawab bahwa Leon terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Padahal setiap kejadian buruk di dunia ini bukanlah tanggung jawab dari Leon. Dan lalu setelah beberapa saat, Leon akhirnya sudah sampai di mansion Marie. Dan Leon melihat Marie yang nampak sedang berbicara dengan Jill. Melihat itu, Luxion kemudian melaporkan bahwa isi pembicaraan mereka adalah tentang Jill yang sudah menipu banyak orang. Menengar itu, Leon pun menjadi kaget. Tetapi Marie yang melihat Leon langsung berlari dan melompat ke Leon sambil berteriak Oni Chan. Kepala Marie langsung membentur perut Leon. Dan sambil menangis, Marie melaporkan bahwa Jill sebelumnya nampaknya mendapatkan uang dari hasil menipu orang lain. Menengar itu, Jill pun langsung membantahnya. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak menipu. Dalam pekerjaan sebelumnya, Jill memang serius dalam melakukan bisnisnya. Tetapi karena barangnya tidak laku, dia kemudian mengubah barang bekas menjadi benda yang nampak terlihat menarik. Dan ternyata hal itu laku dengan harga yang cukuplah tinggi. Menengar itu, Leon dan Marie sepakat bahwa itu penipuan. Dan sambil menangis, Marie pun berteriak kepada berapa banyak orang dia kali ini harus meminta maaf. Ceritan Marie mulai mengemah di dalam mansion saat ini. Yang mana hal itu membuat julis dan yang lainnya segera datang ke tempat mereka. Sementara Leon berkuman bahwa mengapa adiknya selalu mendapatkan pria yang tidak berguna. Yang mana hal itu ditanggapi oleh Luxion, bukankah hal ini terjadi juga gara-gara ulah Leon. Mereka berlima memang tidak berguna. Tetapi mereka sebelumnya adalah pewaris hak keluarga mereka. Sampai akhirnya Leon telah membuat hal itu menghilang. Seperti biasa, Luxion selalu memberikan kritikan kepada Leon. Sementara julis yang sudah datang langsung memeluk Marie dan bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Yang lalu dijawab Leon bahwa Jill telah melakukan penipuan. Dan Marie saat ini merasa bertanggung jawab akan hal itu. Menengar perkataan Leon, julis, Greg, Brett, dan Chris langsung menatap Jill dengan ekspresi yang menjemoh. Dalam pertandingan sebelumnya, Marie memang mengatakan bahwa mereka boleh menggunakan metode apapun. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Jill akan melakukan hal seperti penipuan. Dan lalu setelah menitipkan Marie kepada Leon, mereka berempat kemudian menyeret Jill untuk diberikan pelajaran. Sementara Marie masih frustasi mengapa dia terus saja mendapatkan masalah. Melihat itu, Leon pun menjadi merasa sedikit kasian. Tetapi apakah ini hasil dari mengkait 5 bangsawan sekaligus? Oke sekian dulu untuk pembahasan video kali ini dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ketemuan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye. Terima kasih sudah menonton!